Bismillahirrahmanirrahim, saya akan coba video si kapir ya si kapir dia gila rada-rada stres, dia kasihan banget ya dia gak mau dipanggil kapir ya, sebenarnya dia Kristen ya kemarin dia memperlihatkan kepada saya, ada orang Islam ya dirumahnya pake hijab dan dia memperlihatkan pada saya daging kambing ya kamu mau makan daging kambing gak? mau berteman sama orang berhijab ya? kekapiran kamu itu tidak akan bisa hilang tidak bisa dihapuskan ya itu ya jadi kalau kamu berteman sama orang Islam kamu menganggap diri kamu tidak kapir ya kamu tetap kapir ya sekalipun kamu makan kambing setiap hari yang namanya yang udah kapir ya kapir aja gak akan bisa hilang ya itu pertama Jokowi justru bukan beragama Islam ya kira-kira wikung bingung ya lho pak Jokowi hajir lho kok kira-kira bingung ya lho assalamualaikum bu itu katanya Jokowi bukan beragama Islam lho stres ya lho sampean bisa masuk ke Kaabah apalagi sampai dikawal masuk ke makam baginda Rasulullah di Nabawi di Madinah ta'al kosin ya PP gratis oke guys sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya like dan share ke teman-teman kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua oke guys pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video ibu-ibu salah satu pendukungan Ispaswedan yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi bukan orang Islam guys jadi agamanya katanya bukan beragama Islam dan video tersebut kemudian direspon oleh beberapa netizen yang lainnya yaitu pendukung Presiden Jokowi seperti apa videonya yuk kita simak dulu videonya berikut ini guys bukan beragama Islam lho stres ya salam waras bang bilang sama yang komentar itu kalau Jokowi katanya gak Islam bilang sama dia kiri kopling kanan gas orang yang gak penting gak usah dibahas nah itu yang komentar itu gak usah dibahas emang bener hari gini orang sedeng stress ngomong Jokowi gak islam jelas-jelas pergi haji diundang sama Raja Salman dan masuk ke dalam Kaabah pendukungnya Anis emang koplak koplak bro koplak aduh mari kita piralkan akun ini yang menyatakan Pak Jokowi bukan berat Bismillahirrahmanirrahim saya akan coba video si Kapir dia gila dia kasihan banget dia gak mau dipanggil Kapir padahal dia Kristen kemarin dia memperlihatkan kepada saya ada orang Islam dirumahnya pakai hijab dan dia memperlihatkan pada saya daging kambing kamu mau makan daging kambing mau berteman sama orang berhijab kekapiran kamu itu tidak akan bisa ilang tidak bisa dihapuskan ya itu ya jadi kalau kamu berteman sama orang Islam kamu menganggap diri kamu tidak kapir kamu tetap kapir ya sekalipun kamu makan kambing setiap hari yang namanya yang sudah kapir ya kapir aja gak akan bisa ilang ya itu pertama kedua kamu marah karena tidak bisa membuktikan foto Bapaknya Jokowi ya itu urusan kamu makanya jangan bilang sama Pak Anis gak jelas Pak Anis jelas Bapaknya jelas ibunya jelas kakeknya jelas makanya kalau kamu membacot itu yang benar jangan ikut campur urusan rumah apa agama orang lain kamu bilang kamu toleran toleran dalam Islam adalah saling menghormati satu sama lain ya tidak memasuki wilayah satu sama lain kamu anjing kamu itu asu yang ingin ikut campur masalah agama kami kamu mau balikin kayak Ahok dulu apakah karena sama kapir kamu sama Ahok jadi kamu ingin ikut campur masalah agama kami orang lain bisa terima kasih tapi tidak dengan saya ya saya bukan gak tahu tentang ajaran Kristen saya tahu aturan dengan Kristen itu bukan wilayah saya ya jadi saya tidak mau mengutip-mutip agama orang lain ya jadi kamu jangan jadi asu di agama saya kalau kamu tidak tahu apa-apa tentang agama saya gak pengen kamu ikut campur jangan bilang toleran-toleran otak lo yang toleran ya dipakai toleran dalam Islam itu tidak mengganggu agama orang lain apalagi ikut campur ini bukan wilayah kamu ya hmm ini saya bantuin kamu ya ini foto saya kamu sakit hati ya makanya otak kamu itu dipakai badan tok besar isi otak lo gak ada ya kamu itu babi ya jangan ikut campur masalah agama saya itu bukan wilayah kamu hmm katanya Kristen yang taat kalau kamu Kristen yang taat pasti kamu tahu dong cara orang baptis hah kenapa kamu tuding Pak Anies di ini di baptis berarti otak lo pekok dalam agama lo sendiri ya masa hanya pendeta bilang kamu anak kami langsung kamu tuding dia Yohanes pindah agama kan otak lo pekok hah punya otak ada kapir punya otak lah deh ya saya bantuin ya ini foto saya ya kamu senang ya senggol-senggol foto saya kapir ya tapi ya tidak apa-apa saya sih senang-senang aja hah gak mau dibilang kapir lo kapir ya kapir aja hah kasih ngeliat kambing kasih ngeliat temannya orang islam lo mau berteman sama siapapun sekali lo kapir ya tetap kapir lo hah lo tuh bukan lawan gue jadi apa ya lo mikir 10 kali apalagi masalah akidah masalah akidah gue bisa berdiri di atas hubun otak orang ingerti gak hubun otak orang lo jangan main-main masalah agama saya saya bukan gak tau tentang agama Kristen saya saya gak mau ikut campur masalah agama orang lain itu bukan wilayah saya jadi otak kanjing kamu itu ya jangan ikut campur masalah agama saya hah jangan lo kayak siahok kapir itu ya sosok aja so tau tentang agama orang lain hah agamamu sendiri aja kamu gak tau Tuhan yang kamu sembah juga gak kamu tau hah kan pekok sama ya jadi setan aja lo dalam agama orang ikut campur aja masalah agama orang hah ajaran agamamu sendiri kamu gak paham ya aku ngaku Kristen taat Kristen taat kalau otak gak punya kalau lo taat lo punya otak lo pasti tau aturan-aturan orang dibaptis masa gara-gara pendeta bilang kamu anak kami langsung dianggap panis dibaptis kan otak lo pekok gitu nah lo taat dari mana gak lo jangan bagingan loh di ini di tiktok ya itu aja kapir ya anjing lah apakah presiden kita kafir yang enggak yang begitu mudah mengatakan kafir Allah enggak presiden kita muslim muslim beneran mudah penguasa kita muslim muslim kecuali emang agamanya non muslim agamanya non islam ya udah berarti non muslim dia tapi dia 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 muslim kenapa apa yang membuat muradu dari keislamannya apa pemerintahan kita pemerintahan islam pemerintahan islam udah walaupun mengeratkan hukum lain selain hukum islam iya itu kekurangannya tapi apakah dengan itu menjadi pemerintahan kafir tidak pemerintahan islam dengan segala kekurangannya begitu apalagi ya akhir ente nih rukun islam ada berapa lima-limanya dikoordinir sama pemerintah ente masuk islam diatur gak perubahan ktp sama pemerintah sholat diatur gak waktunya sama pemerintah dikasih ituin gak waktu sholat-waktu sholat pake teropong dan lainnya puasa diatur gak pemerintah tanggal berapa mulainya ini tanggal berapa terus sholat idri tanggal berapa diatur gak sama pemerintah diatur udah gitu zakat diatur gak sama pemerintah badan anda zakat haji diatur gak sama pemerintah diatur sama pemerintah dikoordinir rukun islam dikoordinir ente masih mau kafirin yang islamnya yang mana dong ada nih jahil-jahil demikian berkata sesungguhnya pemerintahan inggris lebih islami daripada pemerintahan indonesia wah 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 banyak banget emang oh sebarangan kafir-kafir manusia salah tempat itu yang ngaji disini salah orang bagus pake tulisan coba nanya langsung gue jemput-jemput apa yang membuatmu pede bahwasannya kau tidak lebih baik daripada dia ya banyak kekurangannya pemerintahan ya tapi jasanya banyak perjuangannya untuk maslahat umumnya manusia banyak dan itu pahala yang besar mengalir kepadanya dengan itu dihapuskan dosa-dosa dan kekurangannya belum lagi lidahmu yang terus membicarakan keburukannya nambah habis dosa-dosanya sungguh dia lebih mulia daripadamu tidaklah kau berjuang kecuali hanya untuk maslahat dirimu sendiri bukan ada pun mereka pemerintah kalaupun bekerja mengorbankan waktu tenaga untuk maslahat siapa ya iya ada error human being ya Aki come on he's not an angel dia bukan malaikat yang punya saya enggak manusia kok kalian yang gak siap sama pemerintahan yang adil dan baik kalian yang gak siap bukan kak Umar bin Abdul Aziz akhirnya dibunuh kenapa terlalu mulia untuk rakyat yang kualitasnya udah menurun bukan kak Umar bin Khotab dibunuh kenapa kualitas rakyat udah menurun Umar terlalu mulia dibunuh begitu pun Uthman dibunuh begitu pun Ali dibunuh begitu kan Umar bin Abdul Aziz dibunuh kenapa terlalu amanah terlalu straight untuk kaum yang udah mulai menurun kualitasnya Allah Maha Adi oleh Afi dan serusak-rusaknya mereka perjuangan mereka waktu mereka tenaga mereka untuk mengurusi masalahat orang banyak dan banyak cerita banyak bukan nurut lagi banyak yang susah diatur lagi kenapa kau tarahkan lidahmu untuk mendoakan keislaman keimanan taufi hidayah baginya kenapa harus mempertanyakan keislamannya walaupun salah tempat yang tinggi sama ada salah tempat siapa nama murid Ibn Abbas yang terkena subhat begituan tahu tapi kok masih bisa nanya presiden ini muslim apa bukan ya kita pulang berendem pake bayi clean halo salam toleransi NKRI harga mati selalu pake akal sehat ya saya ingatkan kau daeng ya jangan sembarangan ngucap-ngucapkan kapir dengan saya ya kau bisa liat piti saya kamu bisa liat video saya yang saya stick video kamu jadi kalau kau sudah gimana kepribadianmu kau sikit-sikit bilang orang PKI sikit-sikit bilang orang kapir Jokowi kau bilang tidak beragama pake otak kau ya pake otak ya baru kau lah yang manusia yang berkata demikian jangan asal sembarangan kau ngomong rumah tanggamu aja urus dirimu kasih makan orang anak-anakmu ya ya kau ingat satu hal ya saya sudah banyak cerita kasih perbandingan dengan kau ya nah manusia itu bukan dinilai dari apapun agamanya tetapi perbuatan dan amal ibadahnya ya perkataannya ucapannya jangan kau kapir-kapirkan aku ya nah kalau kau berperbuatan membunuh menipu berbohong berbuat maksiat jadi kau itu manusia apa namanya apa itu namanya kau kapir-kapirkan orang kau bilang aku apa saya berbisnis dan berusaha dengan saudara-saudara saya yang beragama muslim ya biar kau tahu ya mereka tidak pernah bilang saya kapir ya jadi kau hidup di dunia ini ya terlebih-lebih di negara Indonesia ini ya pakai akal sehat kau jangan kau kapir-kapirkan orang yang mengetahui benar apa tidaknya perbuatan kita itu hanya Tuhan dan itu di dunia akhirat nanti di neraka saya tidak pernah menyamah-nyamahkan agamamu dan agama saya saya hanya bertanya denganmu ya jawaban kau itu salah total tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam kahbah tapi kau lah yang membilang Pak Jokowi tidak beragama Islam sementara dia sudah masuk ke dalam kahbah siapa yang bodoh disitu kalau kau pikirkan dulu kau kau apa Raja Salman jadi kau pikiran kau dangkal dangkal nah masalah iman orang ya mau dia Islam KTP mau Kristen KTP itu kembali kepada orangnya ya jadi kau pakai akal sehat kau ya yang jelas dia sudah masuk ke dalam kahbah jangan kau ucapkan itu ya oke pakai akal sehat selalu waras pikiran kau ya saya sudah bertanya dengan saudara-saudara saya yang beragama Islam kau dianggap orang gila kau orang gila oke dalam toleransi NKD harga mati 100% mudah selalu pakai akal sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau di Pilpres 2024 nanti memakai isu yang sama isu-isu PKI cacimaki dan lain-lain hasilnya pun akan sama seperti 2014 2019 akan sama mari kita cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh positif vibes ya Bapak tadi bukan beragama Islam low stress ya salam waras Bang bilang sama yang komentar itu kalau Jokowi katanya gak Islam bilang sama dia kiri kopling kanan gas orang yang gak penting gak usah dibahas nah itu yang komentar itu gak usah dibahas emang bener hari gini orang sedeng stress ngomong Jokowi ngomong Jokowi gak Islam jelas-jelas pergi haji diundang sama Raja Salman dan masuk ke dalam Ka'bah pendukungnya Anies pendukungnya Anies emang koplak koplak bro koplak ada tangkapan Pak Aceh nih Pak Aceh aku tahu apa nih nomor telepon rumah satu jiwa kan terhadap minta untuk apa nih panggilan bulan setatang untuk jemput ini ibu satu yang namanya siapa ini insya siapa kah ya tolong jemput dia kah bawa dia ke rumah sekejiwa pulihkan dia punya jiwa dulu ini ibu ini jemput dia bawa dia ke rumah sekejiwa tempuh sudah kasih kemarin kasih kemarin baru ini pak cepat-cepat ibu deh sudah gangguan jiwanya yuk kasih kemarin catat situ catat situ sebelum gue kasih komen-komen ibu dulu cuma satu yang saya tanya ibu kasih tahu alasan yang jelas berikan alasan yang jelas kenapa sampai ibu bilang bahwa Bapak Jokowi itu justru bukan beragama Islam kasih tahu alasannya yang jelas berani kasih keluar statement berani untuk berikan dia punya alasan kenapa berikan alasan yang tepat kenapa sampai bisa bikin kalau ibu berikan jawaban yang tepat saat telpon kalau ibu berikan alasan yang tepat ambulans semua sakit jiwa tidak datang tapi kali ibu berikan alasan yang wow 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 ini itu soh bentar nomor telepon ini bila-bila semua sakit jiwa untuk jemput ibu Assalamualaikum ini Jokowi justru bukan beragama Islam kira-kira wikong bingung jokowi haji lho kok kira-kira bingung apalagi sampai dikawal masuk ke makam baginda rasulullah di Nabawi di Madinah tak angkosin ya PP gratis saya siap ngangkosin oke salam waras salam agar terdekas bukan kadrun halo salam NKRB salam kelepansi 100% dan selalu pakai akal saya ya saya jawab itunya si Erni si Isak Yaakub ini alias Erni dan sekarang memakai diet dengan nama Dayeng Andi sekarang dia memakai nama Dayeng Andi Anam saya bacakan lagi nih cuma kelompok jokowi yang tidak beragama maklum PKI gimana ini menurut saudara-saudara aku sebangsa dan setanah air yang lewat piti saya ini di berandanya diapakan ini manusia ini saya pendukung jokowi saudara-saudara yang lainnya nama saya Nasrani ini manusia membuat-buat sentimen agama ya Dayeng Andi jaga bicaramu Dayeng Andi jangan sampai penjara menantimu nanti penjara saya ingatkan kau Dayeng Andi hanya satu yang bisa membebaskanmu dari ikatan penjara kalau sudah penjara minta maaf atau yang kedua jadi orang gila kau dianggap ya oke buat saudara-saudara aku pendukung jokowi beri tanggapan Anda yang lewat yang lewat piti saya ini di berandanya mari kita piralkan mari kita usut tuntas ucapan dan bicaranya ini Dayeng Andi Anam salam toleransi yang kaya jarum mati 100% mudah selalu pakai akal sehat oke hati-hati kamu Dayeng nikmati hari-hari kebebasan Dayeng Andi ya Dayeng Andi itu akunmu sekarang ya guys tentunya kita masih ingat ya pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu bahwa pilkada tersebut kalau boleh saya katakan guys telah meninggalkan luka yang amat sangat mendalam akibat dari dimainkannya politik identitas terutama oleh para pendukung dan para buzzer-buzzernya Anies Baswedan dan saya rasa memang sulit untuk kita lupakan begitu saja guys peristiwa tersebut dan saya berharap tidak terulang lagi karena dampaknya sama-sama kita rasakan bahwa sangat luar biasa kita harus berani menolak gerakan politik identitas yang memanfaatkan isu-isu agama karena hal itu sangat berpotensi menimbulkan perpecahan diantara kita sebagai bangsa terutama untuk para pendukung Anies Baswedan saya berharap berhentilah kalian melakukan gerakan-gerakan politik identitas yang memanfaatkan isu-isu agama karena faktanya guys sampai saat ini para pendukung Anies Baswedan ini masih aktif memainkan isu agama di media sosial misalnya seperti yang dilakukan oleh seorang ibu di dalam video tadi ya betapa mudahnya dia mengkafir-kafirkan orang lain bahkan mengatakan bahwa Presiden Jokowi bukan beragama Islam belum lagi dari pendukung Anies Baswedan yang lainnya guys yang mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah Imam Mahdi dan bagi yang tidak memilih Anies Baswedan mereka anggap dajal dan masih banyak lagi isu-isu agama yang dimainkan oleh kelompok ini guys bukankah ini sangat berbahaya sekali bagi keutuhan bangsa dan negara ini kalau gerakan-gerakan politik semacam ini terus saja dimainkan guys saya yakin tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi terpecah belah jadi sekali lagi guys saya berharap berhentilah melakukan gerakan-gerakan politik identitas yang memanfaatkan isu-isu agama hanya demi merebut kekuasaan yang pada akhirnya bisa menciptakan keterbelahan diantara kita sebagai bangsa dan cukup kita jadikan pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu sebagai pembelajaran saja agar kemudian tidak terulang lagi sekian video kali ini dan terima kasih terima kasih terima kasih